Intro Halo cerikers, kembali lagi di Atomnavka Youtuber Kali ini kita paling membahas mengenai keluhan kalian tentang peraturan Youtube Ada beberapa orang yang masih kesel sama Youtube Atau sama peraturan Youtubenya gitu Entah sih, gue juga penasaran apa aja Makanya itu gue tulis itu di komunitas ya Dan kita lihat apa aja keluhan-keluhan para subscriber gue ya Oke, dan disini sebenarnya gue bisa bahas semuanya Atau bisa jawab semuanya sih Karena hampir semuanya itu jawabannya sama gitu Atau ya hampir mirip gitu Tadi ada beberapa yang gue golongkan ya Oke, langsung aja kita yang pertama Yang pertama yaitu keluhan tentang copyright Ya ini banyak banget yang mengeluh soal copyright ini ya Katanya tiba-tiba udah capek-capek bikin video tiba-tiba copyright gitu Ya jujur gue mau gimana ya Antara mau ketawa atau gimana Masalahnya Dia yang ambil lagu orang tanpa izin Tapi dia yang marah-marah Hah? Jujur gue heran gitu loh Tapi ya gue cabarkan disini bahwa copyright youtube itu sangat berguna banget Itu akan melindungi para karya-karya orang yang berhak cipta gitu loh Apalagi lagu-lagu orang yang memang gak diizinkan untuk dipakai ulang oleh orang lain gitu loh Ya untungnya kalian kena klaim hak cipta gitu dari youtube Bukan kena marah dari pemilik musiknya atau pemilik karyanya gitu Ya memang kayak gitulah ya kan Oknum-oknum gadgettuber ya Oknum gadgettuber itu kalau seandainya ada karyanya atau videonya itu diambil orang Bukannya malang Bukannya ngelapor ke youtube untuk hapus videonya Malah ngundang fans untuk nyerang yang upload videonya gitu Tapi jujur kalau seandainya kita nyerang beramai-ramai gitu Bukannya itu termasuk perundungan juga ya Hmm komentar di bawah Oke yang kedua yaitu soal pajak Aduh ini bahaya banget ya Jangan sampai kalian itu gak suka atau gak mau bayar pajak gitu Kalau seandainya nanti udah dewasa ya udah dewasa gitu Udah 17 tahun ke atas gitu Terus kalian udah kerja dapet penghasilan gitu Dan gak mau bayar pajak Now jangan Jangan berpikiran seperti itu ya Ya karena itu pajak ya wajib untuk orang yang udah berpenghasilan ya Oke gue bakal bahas pajak yang di Indonesia dulu ya Untuk sebelum di youtube gue bakal bahas yang di Indonesia dulu Kalau seandainya kalian mau tau fungsi pajak itu apa Fungsi pajak itu untuk pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia gitu Ya contohnya kayak contohnya Ya contohnya kayak fasilitas di Indonesia atau jalan tol itu Biayanya dari mana Biayanya dari pajak gitu Jadi kalau seandainya kalian gak bayar pajak Gimana negara ini bisa maju gitu ya Kalau seandainya kalian nanti udah gede ya Udah 17 tahun ke atas gitu Terus kalian udah kerja gitu Ya kalian wajib bayar pajak gitu ya Untuk kemajuan Indonesia juga Lagipula ya Pajak itu nilainya gak besar gitu Contohnya yang gue lihat itu tarifnya 5% nih Kalau seandainya itu bener atau enggak ya Coba kalau seandainya kalau seandainya salah silahkan koreksi ya Pajak rata-rata kaum kita gitu Kaum di bawah penghasilan 50 juta ya Gue juga kayaknya gak sampai 80 juta Semoga aja sih berharap gitu Nah 5% itu bukan angka yang banyak Kalian hitungin aja 1 juta ya Udah 1 juta gitu Nah 1 juta itu kena pacak 50 ribu doang Udah 50 ribu itu gak berat lah Bahkan ada yang tahunan gitu Kalian bisa pilih ada yang bulanan ada yang tahunan Tinggal pilih aja Haripula ya kalian juga ada loh Sistem pajak contohnya di Contohnya di game gitu Kalau seandainya kalian top up gitu Pastinya kan harganya bukan harga yang sesuai di game itu Contohnya harga diamond ini 15 ribu Kalian pasti gak bayar Harganya dengan harga 15 ribu ya Pastinya lebih gitu Nah lebih itu ada pajaknya Nah seperti yang gue lingkaran ini ya Itu yang namanya pajaknya gitu Jadi buat kalian semua Jangan takut sama pajak Nah untuk yang pajak di youtube ini ya Pajak di youtube ini kan urusan Amerika gitu Bukan urusan kita Kita emang gak usah pikir pusing soal pajak Kita emang tinggal isi ini Terus pencet ini Pilih ini Udah Udah selesai Udah banyak tutorialnya juga di youtube Kalian tinggal pilih aja Jujur gue juga memang Awalnya memang gue mikirnya pake NPWP gitu Ternyata enggak ya Enggak sampai kalian harus isi NPWP gitu Sorry banget ya Enggak perlu kalian sampai ngisi NPWP atau daftar apa gitu Enggak Kalian tinggal masuk ke gmail Terus ada notifikasi tentang baca Setelah kalian klik Setelah kalian klik Terus ya udah Selesai gitu Kalian tinggal pilih isi-isi ini Dan pencet ini Ya udah selesai Enggak usah pikir pusing lagi Itu juga urusan Amerika Kalian juga gak bakal dapat Potongan pajak itu dari Amerika Karena kita ya beda negara gitu Nah makanya itu kenapa kita harus ngisi ini Karena kita itu warga negara yang di luar Amerika gitu Makanya itu kita harus mengisi ini Agar YouTube tidak mengidentifikasi bahwa kita itu channel dari Amerika gitu Makanya kita harus isi formulir itu ya Nah yang berikutnya itu soal dollar kuning Aduh Aneh lah tapi Oke lah gue bahas ini Dollar kuning Dollar kuning itu terjadi Jadi kalau seandainya kalian itu videonya tidak sesuai untuk diiklankan Jadi Semoga semua iklan bakalan masuk ke video kalian Ya gak semua iklan Hanya beberapa iklan aja gitu Jadi kalian masih bisa dapat duit dari itu Meski jarang gitu Atau Sedikit lah ya Kenapa ada dollar kuning Karena biasanya kontennya tidak sesuai gitu Gak cuman Videonya 18 plus itu dollar kuning Enggak Kalian ngomong kotor ada dollar kuning Ada kata-kata kasar juga dollar kuning Itu ada kata-kata kotor juga dollar kuning gitu Ada unsur-unsur aneh atau unsur-unsur yang melanggar perdamaan komunitas juga dollar kuning Ya banyak Dan Memang benar gak semua iklan itu mau mengiklanin di video kalian gitu Kalau menurut kalian itu videonya Video kalian itu baik-baik aja Menurut iklan ya Gak tahu Tergantung Kalau menurut iklan itu buruk ya Kalian harus terima lah ya Jadi seperti itulah ya Kinerja dollar kuning gitu Jadi Udahlah Gak perlu mengeluh lagi soal dollar kuning Dollar kuning itu bukan hal-hal yang berat Nah Karena udah gue ada 3 golongan yang tadi Sekarang gue bakal baca komentar-komentar yang Mungkin gak masuk 3 golongan tadi ya Oke kita bacain Oke berikutnya itu Konten tidak ada 18 plus Kena dollar kuning Konten Konten cuma buat pelajaran sekolah dihapus oleh youtube Oke konten tidak ada 18 plus kena dollar kuning Seperti yang tadi gue jelasin ya Gak harus 18 plus Kalau senengnya Kalian bakal kena dollar kuning gitu Ada Unsur-unsur lain yang bisa menyebabkan kalian dollar kuning gitu Contoh banyaknya itu Ngomong kotor atau ngomong kasar Bisa kena Dan untuk yang ini Konten cuma buat pelajaran sekolah dihapus oleh youtube Mungkin konten yang kalian buat pelajaran sekolah itu Ambil dari video orang lain Ayo Bisa aja terjadi gitu Ya Karena ya youtube kalau seandainya udah menghapus video itu biasanya Mengandung-mandungnya Karena kalian re-upload video orang Wah yuk Kan bisa aja gitu Nah berikutnya Oke konten yang dibatasi Anak-anak claim hak cita pajak Oke alasan Terkadang konten 18 plus saja dibatasi buat anak-anak Itu bisa dibilang sangat aneh Ciri-ciri konten yang biasanya dibatasi buat anak-anak Adalah tertunda Tertanda di youtubenya Coba youtube kids Oke Youtube kids itu bisa dideteksi Karena kalau seandainya ada tulisan youtube kids Benar Tapi ada juga ciri-cirinya yaitu Komentar dinonaktifkan dan juga Gak bisa ditambahin di playlist Itu bisa masuk ke youtube kids juga Atau dibuat untuk anak-anak Nah untuk yang ini Gue juga heran Kok bisa ya 18 plus Dipatasi buat anak-anak gitu Jujur gue heran gitu Video 18 plus yang mana Gue juga heran gitu Makanya Makanya itu gue bertanya-tanya ya Jadi gue mau kasih tau Kalau seandainya kalian gak mau Kena bandet yaudah kasih judul Judul videonya aja ya Judul video yang 18 plus Tapi dibatasi untuk anak-anak Cari aja Kalau seandainya gak ada Berarti bisa dibilang fitnah gak sih Oke yang kedua alasannya yaitu Claim hak cita Ya memang jika ada yang reupload Ke video orang sih Emang boleh dipakai fitur Klaim hak cita Cuma ada aja Oknum yang melakukan Klaim hak cita Tanpa sebab Sehingga kita dipakai Untuk menghapus video tersebut Bahkan teman sekolah saya Yang lagunya gak copyright Tiba-tiba diteror Pesan klaim hak cita Untuk menghapus Videonya selama satu minggu Jika tidak akan Menghapus video teguran Mendapatkan teguran Fiat youtube Contohnya Klaim by BWG Oke BWG Kayaknya gue pernah dapet deh Ya klaim Copyright BWG gitu Nah ini Permasalahan pertama Kalau saninya Udah masuk ke Suruh hapus gitu Biasanya Berkaitan dengan Reupload ya Seperti yang kalian Seperti yang Ditulisin tadi ya Di awal ya Reupload gitu Memang kalau saninya Kita nge-reupload Berarti Oke pertama Fitur reupload gitu Kita itu gak bisa Kita gak bisa Menjatuhkan orang Dengan cara Pelaporan gitu Malah kita yang jatuh Sendiri Contoh seperti ini Gue ambil Videonya Miaouk gitu lah Contohnya ya Gue ambil Videonya Miaouk Yang baru Subnotica lah ya Subnotica Gue ambil Terus gue upload Di youtube Nah terus gue Bikin laporan Kalau saninya Video gue itu Di upload ulang Di upload ulang Oleh Miaouk gitu Padahal enggak Justru malahan Gue yang Nge-upload ulang Videonya Miaouk gitu Nah Gue pikir laporan Kalau saninya Kita ngisi semuanya Dan Itu kan pastinya Di itu dulu ya Diteliti atau Di Periksa dulu lah Sama youtube Nah setelah diperiksa Itu Kalau saninya Salah Laporan Channel kita Yang bakalan Dibenet Iya Bakalan ada Pengisian Apalagi kalau Sampai 1 minggu Itu berarti Ada pengisian Laporan Ya Makanya itu Ya Meskipun kita Asal-asal lapor Juga gak bakal bisa Youtube juga bakalan Deteksi dulu Apakah ini beneran Memang laporan Beneran Atau Hanya iseng-iseng aja Atau untuk Menjatuhkan orang Justru kalau saninya Laporan itu Hanya sembarang aja Atau gak ada bukti Konkret gitu Atau tanpa sebab Kita yang bakal kena Benet Yang laporan itu Yang bakal kena Benet Bukan kitanya Yang kena Suruh hapus gitu Jadi Untuk sekarang Kayaknya gue malah Berpikiran Kan kalau saninya Dia yang re-upload Gitu Ya Karena gak mungkin sih Menurut gue Rasanya gak mungkin Tapi Kalian bisa Ajukan Permintaan Batal Atau sengketa Gitu Kalau saninya Memang kalian itu Gak upload ulang Video orang Ya Tapi kalau Memang beneran Kalian upload Video ulang Meskipun kalian Kasih sengketa Atau Permintaan Pembatalan Gitu loh Ya Permintaan Pembatalan Tetap aja Gagal Gitu Nah yang berikutnya Pajak Oke Gue udah bahas Pajak yang tadi Menurut gue Pajak ini Sangatlah Merasakan Gue pikir-pikir Adalah Uangnya Pake apa Karena Uang tabungan Saya sedikit Mau pake Oke Gue udah bahas Pajak itu Bukan Bukan biaya Fasilitas Atau biaya Apa Kan Ya Bukan biaya Wajib Fasilitas Gitu Kayak Contohnya Kalian Pake Fasilitas Ini Harus Bayar Pajak Gitu Enggak Pajak Itu Terjadi Kalau Sanding Kalian Itu Udah Penghasilan Nah Penghasilan Itu Akan Dipotong Nah Dipotong Itu Ya Beberapa Persen Doang 5 Persen Doang Gitu Dipotong Gitu Palingan Kayaknya 50.000 Lai 5.000 Nah Itu Dipotong Nah Udah Gitu Nah Itu Pajaknya Ya Enggak Harus Kita Kalau Sanding Kita Ngedapet Duit Atau Enggak Berpenghasilan Harus Bayar Pajak Enggak Ya Kalau Sanding Kita Berpenghasilan Nanti Juga Akan Dipotong Pajaknya Gitu Oke Semoga Aja Paham Silahkan Komentar Di bawah Oke Saya Adana Bamit Tundur Diri Bye See you Next Time Tundur